Alhamdulillah Ini saksi sejarah Pak Ketika Pak Mahfud jadi anggota Di komisi ini sangat kritis Terhadap mitra-mitra kerjanya Tapi itu dulu Saya kira juga Pak Artire Dan kawan-kawan Apa yang disampaikan Pak Mahfud Terkait menyangkut masalah Data agregat dugaan TPPU Dari 2009 sampai 2023 Dan yang disampaikan dengan Ibu Sri Mulyani Di komisi 11 memang Ada perbedaan itu tidak bisa dipengkiri Tapi satu hal Yang saya ingin sampaikan bahwa Ini kan Baru dugaan yang disampaikan Oleh Pak Mahfud Data kasar Jadi memang dalam Undang-Undang 8 2010 Pak Mahfud Ketika itu dalam pembahasannya Dan saya terlibat dalam Pembahasan Undang-Undang ini bersama dengan Pak Yurususain dan Pak Yusuf Memang sangat alat Kita berikan fungsi terhadap PPATK ketika itu Dalam rangka untuk Menganalisis transaksi Transaksi Alur transaksi yang mencurigakan Debit kredit Baik itu perorangan Maupun dalam bentuk korporasi Nah ketika itu Pihak PPATK meminta Dari pihak pemerintah meminta Apa Kewenangan penyidikan Ini saya dudukkan dulu Bagaimana pembahasan Undang-Undang Apa 8 2010 Fungsi penyidikan Dan kita Pada saat itu Tidak memberikan Kenapa Karena Ketika kita Di samping PPATK Tidak kita Kualifikasikan Sebagai Aparat penegah hukum Dia kan fungsinya Sebagai Intelligence Finansial Maka akan Banyak orang yang akan Dipanggil Pak Oleh PPATK Ketika kita Berikan fungsi penyidikan Dengan transaksi 500 miliar per hari 500 juta Per hari Sehingga Banyak orang Pemikiran kita Ketika itu Tidak akan Menyimpan Uangnya di bank Karena repot Akan dipanggil oleh PPATK Untuk diminta Klarifikasi Karena modelnya Begitu Pak Alurnya Data yang Didapatkan oleh Laporan hasil analisis Yang didapatkan oleh PPATK itu Dilakukan Klarifikasi dulu Lalu kemudian Ditindak lanjut Dikan berbagai Informasi Dari berbagai pihak Seterusnya Lalu kemudian Dianalisis Itu tahapan-tahapannya Seperti itu Nah dari hasil Analisis Yang dilakukan oleh Pihak PPATK Lalu kemudian Disitulah ada muncul Indikasi Dugaan Awal Tindak Pidana Indikasi Dugaan awal Tindak pidana pencucian Uang Nah ketika Didapatkan indikasi Lalu kemudian Itu diarahkan ke Aparat penegah hukum Untuk di proses Lebih lanjut Untuk mendapatkan Tindak pidana asal Pajuhan Budi Ketika itu Nah siapa penyidiknya Untuk menentukan Apakah itu ada Tindak pidana pencucian Uangnya Itu jelas Di dalam pasal 74 Undang-undang nomor 8 Kepolisian Kejaksaan KPK BNN Direkturat General Pajak Dan Direkturat Bia Cukai Dan Kementerian Keuangan Itu ada 6 Instansi Yang diberikan Kewenangan Untuk menentukan Apakah itu Masuk tindak pidana Pencucian Uang setelah Didapatkan Tindak pidana asal Jadi tindak pidana Pencucian Uang ini Dulu juga Dulu Pak Pada pembahasan itu Kita menginginkan Ada Pembuktian Lebih dulu Tindak pidana asalnya Harus punya Kekuatan hukum Yang tetap Ingrah Akan tetapi Terjadi perdebatan Ketika itu Ini pembahasan Undang-undang Supaya kita paham dulu Tentang undang-undang Nomor 8 ini Tetapi terjadi perdebatan Lalu kemudian kita ambil Komprominya Tanpa harus mempunyai Kekuatan hukum Tetap Tapi bisa dilakukan Proses penyidikan Secara simultan Oleh pihak penyidik Ketika ditemukan Tindak pidana asal Lalu kemudian diikutkan Tindak pidana Pencucian uangnya Jadi bisa Nah yang menentukan itu Adalah Ada 6 Pihak ini Pak Johan Budi Yang menentukan Tentang tindak pidana Pencucian uang itu Bukan Bukan PPATK Tapi yang menentukan itu adalah Kepolisian Kejaksaan KPK BNN Direktural Jenderal Pajat Dan Direktural Biaya Cukai Itu ada Ada 6 institusi itu Diberikan kewenangan Untuk menentukan Itu di pasal 74 Nah pasal 75 nya Itu dalam prosesnya Itu harus berbarengan Antara tindak pidana asal Dekat tindak pidana pencucian uang Begitu Pak Tentang undang-undang nomor 8 Sehingga apa yang disampaikan Pak Mahaput ini 349 T Ini kan sudah ada beberapa Pak Yang dilaporkan ke aparat penegah hukum Dari tahun 2009 Sampai tahun 2023 Akumulasi Pertanyaan saya juga Agak menggelitik Pak Mahaput Ini kan akumulasi kurang lebih 14 tahun Pak Bapak sebagai ketua komite kan Mengkoordinasikan ini Aparat penegah hukum ini Pak Dengan institusi yang diberikan Apa laporan hasil analisisnya Oleh pihak BPATK Nah apakah dalam kurang 14 tahun ini Karena baru sekarang baru meledak Gitu loh Nah fungsi koordinasi ini Yang saya pertanyakan Sebagai ketua komite Dan sampai semua yang ada dalam Perpres ini Peraturan Presiden ini Yang terkait menyangkut masalah 349 ini Itu juga adalah anggota komite Seharusnya ini dikoordinasikan Oleh Pak Mahaput sebagai ketua Termasuk oleh aparat penegah hukum Sampai sejauh mana Penanganan Ya penanganan Kasus yang dilaporkan oleh Apa namanya Katakanlah oleh pihak BPATK Yang terindikasi Adanya tindak-tindak pencucian uang ini Apakah didapatkan tindak-tindak asalnya Atau tidak Kalau memang tidak Itu langsung di drop Itu polanya seperti itu Pak Saya masih ingat betul itu Pembahasan undang-undang ini Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentunya memang Kita tidak bisa Mengelaborasi Karena ini ada dua data Yang disuguhkan ke kita Yang sangat berbeda Pak Ketua Yang disampaikan oleh Pak Mahaput Persinya Pak Mahaput Bahwa ini adalah yang benar Yang disampaikan Ibu Sri Mulyani juga Pasti Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ini yang benar Dan ini dua hal yang berbeda Dan ini sangat membingungkan kita Jangankan masyarakat bingung kita Aja bingung Pak Bagaimana kita memulai untuk mencari tahu Bagaimana sebenarnya 349 triliun ini Siapa Siapa yang Yang terkait Kalau Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Hanya 3,3T Terkait dengan pegawai di Kementerian Keuangan Sementara Pak Mahaput mengatakan 3,35,5T Yang terkait dengan Apa namanya Dengan Pegawai Kementerian Keuangan Ini kan sangat jauh sekali berbeda ini Ini yang menurut saya Perlu Langkali untuk klarifikasi Ya oleh masing-masing pihak Karena ini sudah Menjadi konsumsi publik Dan Ya Kalau kawan-kawan mengatakan ini Terjadi kegaduhan Ya bisa jadi Karena masyarakat juga menunggu ini Pak Hari ini sebenarnya Masyarakat menunggu Apa namanya Penjelasan secara detail ya Dari Pak Mahaput Tentang 349 triliun ini Siapa Dimana dan bagaimana Tentang alur 349 triliun ini Sampai dikatakan bahwa Ini adalah Terjadi dugaan Tindak pidana pencucian uang Dan sejauh mana Tindak lanjut Daripada TBPU ini Sekiranya ini yang saya Sampaikan Pak Ketua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rano Abis Pak Rano Pak Anca ya Baru Pak Hinca Rano Boleh Pimpinan Gak lama-lama Pimpinan Terpercaya Terpercaya Terpercaya